Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Merawat tanaman capek di musim hujan memang akan menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri Namun apa yang sudah ada harus kita perjuangkan sekuat tenaga dan sebaik mungkin Mengingat untuk memulai sebuah pekerjaan sangatlah berat dan sulit Dan untuk sampai pada kondisi tanaman seperti ini juga sangatlah lama Semoga kesulitan-kesulitan dalam merawat tanaman capek di musim hujan Dapat menaikkan harga jual capek Intro Sampai dengan hari ini kondisi tanaman kita sudah berumur 148 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 42 hari setelah pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk abemik Antara KCL Mahkota dan TSP 36 Untuk proses pertumbuhan bunga dan pembesaran buah yang sudah ada Dan 24 hari setelah pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk abesemik Antara ZA, KCL Mahkota dan Vertifos Kondisi sekarang buahnya sudah sangat banyak Sudah panen berkali-kali dan batangnya sampai keser-keser karena berat membawa buah Intro Hari ini kita akan melihat kembali perkembangan tanaman kita Setelah 10 hari kita melakukan penyemprotan 2 hormon Yaitu auxin dan gibralin untuk menemukan tunas-tunas baru Seperti ini bro, tunas-tunas baru sudah muncul membawa bunga dan akan menjadi buah Namun pertumbuhan tunas belum maksimal karena baru satu kali kita melakukan penyemprotan Dan besok kita lakukan lagi penyemprotan yang kedua Hari ini kita akan mengedukasi yang vital dulu bro Yaitu cara untuk melindungi buah capek yang sudah sangat terancam karena sering terjadi hujan Yang pertama pemberian fungisida Pemberian fungisida disini sangat penting apalagi kondisi musim hujan yang dapat menyebabkan kondisi lahan menjadi semakin lembab Sehingga perkembangan jamur dan bakteri menjadi semakin ganas dan cepat Fungisida disini kita pilih yang sistemik untuk melindungi seluruh bagian tanaman Mulai dari batang, daun, bunga dan buah kita lindungi agar terhindar dari berbagai serangan penyakit Untuk fungisidanya kita pakai dense, bahan aktif, metil teofanat Dosisnya kita pakai 35 mili bro Oke kemudian kita aduk Sampai tercampur sempurna dengan air Yang kedua kita lindungi Kita tambahkan kalsium yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk tanaman Di antaranya adalah mencegah kerontokan bunga dan buah Yang kedua meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai serangan hama dan penyakit Kita pakai kalsigro Untuk dosisnya kita pakai 3 sendok sampai 4 sendok bro Satu Dua Tiga Empat Kita pakai dosis maksimal 4 sendok Kita aduk sampai larut dulu Oke Kemudian yang paling utama adalah Kemudian yang paling utama yang ketiga adalah kita tambahkan perekat penembus dan berata Poin ini pada yang ketiga yaitu perekat ini sangat penting untuk kondisi di musim penghujan Selain untuk meratakan dan merekatkan pesticida Produk ini juga bisa untuk meningkatkan kinerja dari pesticida yang kita pakai Spreader bro Dosisnya minimal 15 mili Seperti ini Setengah tutup Jadi Bukan sembarang perkat ini bro Ada poin khusus Yang sangat saya sukai yaitu meningkatkan kinerja dari pesticida Oke kita aduk sampai larut bro Harus berbusa Set Iya Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Yang terakhir bro Kita semprotkan ke tanaman Dari atas dan dari bawah daun Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Metil teofanat termasuk dalam golongan satu yaitu teofanat yang bekerja secara sistemik Dengan cara preventif atau melindungi tanaman dari serangan jamur dan secara kuratif atau menyembuhkan tanaman yang sudah terserang penyakit jamur Fungisida sistemik bekerja dengan cara masuk ke dalam jaringan tanaman setelah disemprotkan untuk melindungi tanaman yang masih dalam kondisi rentan sehingga terbebas atau terhindar dari penyakit jamur Fungisida ini bekerja dengan cara mengganggu proses pembelahan sel pada jamur dengan cara mengganggu mitosis sehingga jamur akan terhambat dan pada akhirnya akan mati Semoga edukasi ini bermanfaat untuk kesuksesan kita bersama Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya Terima kasih